Masa pandemi COVID-19 tak menghalangi semangat para pelajar di SMK Negeri 1 C. Omas Bogor, Jawa Barat untuk menghasilkan karya-karya yang apik. Meski harus belajar dari rumah, mereka tetap bisa mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan baik, bahkan membuat film animasi dua dimensi. Berjudul Tegar Beriman II, Film animasi yang dibuat oleh 20 siswa jurusan animasi kelas 12 ini bercerita tentang aksi heroik, tiga tokoh anak muda dari suku Sunda yang mempertahankan budayanya dan berusaha menumpas kejahatan manusia di buka bumi. Tegar Beriman itu tadinya nggak saling kenal, itu kayak awal pertemuan mereka di situ tuh. Nah, mereka itu bakal ngelawan sama satu vilayan namanya Gondo. Nah, dia itu musuh yang jahat tuh. Jadi, karena ada dia, Tegar Beriman itu terpaksa buat nyatuin kekuatan mereka. Dan mereka harus cari jati diri mereka juga. Karena si Gondo kayak menyebutkan kalau Tegar Beriman itu siluman, orang-orang yang punya kekuatan. Tidak mudah membuat film animasi yang menarik. Ditambah lagi, saat masa pandemi, kerja tim yang mengharuskan mereka berdiskusi satu sama lain harus dialihkan secara virtual. Namun, pada tahap penyempurnaan film, mereka terpaksa datang ke sekolah untuk meminjam fasilitas studio. Mereka berdiskusi langsung secara tatap muka selama satu minggu sekali untuk membahas penyempurnaan efek visual dan alur cerita. Walaupun sebagian produksi animasi dilakukan di rumah masing-masing selama empat bulan, visual dua dimensi film ini hampir mirip dengan film animasi Jepang. Viser film Tegar Beriman 2 yang diunggah di media sosial YouTube pun sudah dilihat oleh 2 ribu orang lebih. Para guru di sekolah pun mengapresiasi karya siswa-siswinya yang berinisiatif membuat karya bersama-sama. Kalau motivasi sebenarnya tadinya tuh gak kepikiran ada corona gitu. Sebenarnya tuh pas lagi pakel kita udah pikirin cetanya kan udah buat timnya juga. Tapi karena ada pandemi aja kan jadinya terhalang gitu. Tapi tetap kita paksain meskipun tadinya berdaya di rumah, kita udah berusaha bikin proposal, terus preproduksnya kita niatin sampai guru-guru ikut ngedukung. Habis itu yaudah disediain satu tempat ini kan, dibuka sekolah. Kita yang produksi tuh boleh ikut jadinya tuh. Kita bisa ngerjain dengan lebih maksimal jadinya. Kreatifitas siswa, ide dari siswa tidak akan dihalangi bahkan didorong terus. Baik melalui event kegiatan dalam lomba kita harus selalu ikut, maupun dalam kreatifitas untuk animasi. Animasi ini banyak peluangnya. Dan syukur Alhamdulillah saya di siswa-siswa di SMK Senatusi Omas, walaupun dia masih dalam tarap sekolah, kadang-kadang dia bisa mencari uang. Nah itu udah kesatu keuntungan, karena memang tujuannya itu, seperti itu. Jadi kita mengarahkan dan tidak pernah membatasi kegiatan siswa. Yang siswa tidak punya pasitas baik HP, maupun misalnya kuota, maupun laptop, datang ke sekolah untuk belajar. Supaya skill itu tidak terganggu, walaupun dalam kondisi pandemik. Rencananya, film animasi karya anak-anak SMK ini akan ditayangkan pada tahun 2021 mendatang pada film layar lebar. Dibantu oleh para guru, karya siswa-siswinya telah ditawarkan kepada industri perfilman, pihak swasta, dan pihak pemerintahan.